Saya malah deg-degan kalau nama Sri Nur Wahyun ini enggak ada, jadi anggota KPPS TPS-9. Saya deg-degan terus-terang, dan sama-sama kita cek. Kalau enggak ada, lalu siapa mahluk ini yang membuat surat pernyataan? Moga-moga ada. Sambil menunggu, apa kita bisa teruskan? Ya, sambil menunggu, kita teruskan untuk pembacaan hasil untuk pemilu Presiden. Kita menunggu nanti kalau sumpamanya sudah ketemu, kita... Saya kira begitu nanti yang catatan kejadian khusus di... Oke, dengan cara lain ya, kita buka TPS-9. Ada nama Sri Wahyun ini enggak anggota KPPS-9? Dan, kan ada tanda tangannya. Ini cara melingkar dengan cara lain. Coba dibuka, si rekap info pemilu. Terima kasih. kita lihat yaitu Mas Mbak Mas di halaman satu dulu halaman satu foto halaman satu ya saya kebelah bawah-bawah nanti besarkan Oh ada KPPS satu ya dibesarkan ya Sri Nur Wahyuni kalau KPPS satu malah ketua ini berarti orang baik ini ketua KPPS 9 dimintai tolong KPPS 8 mau datang buat surat pernyataan lu kita harus berpasang kebaikan jadi petugas KPPS nomor 8 yang minta tolong bukan Pak dia ini kalau KPPS satu itu ketua berarti dia ketua KPPS 9 ini terus dimintain tolong oleh KPPS 8 tuh ini kan peristiwanya yang ada coret coret tadi TPS 8 Coba di halaman berikutnya Mas halaman berikutnya halaman berikutnya ya kan aja tiga halaman nih ya halaman yang kedua terus dibesarkan 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 mas Mbak nah ya saya akan dibesarkan untuk ngebenar ini oke dibesarkan dibesarkan lagi oke nah ya terus halaman tiga dibesarkan dibesarkan lagi Bapak Ibu mas bisa nggak ini yang surat penyelan dipotokopi lagi untuk saksi-saksi yang lain Bapak Ibu yang pegang dokumen ini ini Tandangan Srinur Wahyuni kayak gini cengkoknya nih di lembar ketiga coba Mas di lembar kedua teman KPU teman KPU dan bawah sudah dikasih ini belum saya siapkan ya cek di halaman 2 Tandangan Srinur Wahyuni kalau di dalam pernyataan salah sebentar Pak saya akan pengen lihat di dokumen hasil kalau ini yang dianggap benarkan ini dulu tanda tangan begini ya cengkoknya sama ya oke halaman 1 foto lembar 1 dibesarkan lagi sama ya cengkoknya ya di lembar 123 atas nama Srinur Wahyuni cengkok tanda tangannya sama tapi beda di surat pernyataan ini berarti bisa jadi surat pernyataan yang palsu cengkoknya beda jelas kok ini cengkoknya beda makanya surat pernyataan yang membuat siapa wawahualam ya bahasa Jawa bahasa Jawa itu cengkoknya kalau bahasa tulis bahasa tulis apa istilahnya ya goresan atau tarikan tanda tangannya beca ya kalau cengkok orang nyanyi Mas penyanyi dangdut itu cengkok kira-kira begitu ya saya kira cukup ini ya atau nanti sebentar dibagikan dulu Bawas lu sama KPU sudah terima ya ini loh Mas yang ini loh KPU Bawas dikasih dulu coba kita perhatikan sama-sama apa istilahnya tarikan tanda tangannya itu beda ini kan simpel saja tandakannya Mbak Sri Wahyuni ini kalau yang di surat pernyataan ini kepanjangan ya bisa kita saksikan bersama-sama ya kalau yang di tanda tangan di formulir kan lebih simpel tandakannya Mbak Sri Wahyuni tapi kalau di surat pernyataan ini terwet ini saya kira cukup ya kita konfirmasi satu-satu dan substansinya atau materialnya di TPS 8 kan kita sama-sama tahu memang betul ada yang salah menulis salah membuat teli tapi sudah dikoreksi baik kita lanjutkan izin ketua sedikit saja boleh ya gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pimpinan dan semuanya saya sedikit mencermati ketua tadi pihak panuas mengatakan salah tafsir kemudian pihak KPU mengatakan mengira ini kata-kata yang simpel tapi menurut saya ini harus menjadi concern oleh pihak KPU provinsi agar tidak ada salah tafsir ataupun mengira-ngira saya khawatir apakah tidak berjalan secara efektif BIMTEK di lapangan sehingga proses salah catat salah input tidak absen tidak tahu cara mengabsen bagaimana itu terjadi sampai seperti ini sehingga kita bisa mendapatkan banyak waktu untuk membahas seperti ini saran saya tolong jadi concern pihak KPU untuk memastikan tim yang ada di bawahnya untuk menjalankan proses dan mengetahui memahami dengan baik kira-kira seperti itu Pak KPU terima kasih terima kasih oke kalau yang bawah selu tapi faktanya bahwa ada formulir salinan DPT yang ditanda tangani oleh 100 pemilih di bagian awal fakta yang kedua kemudian ada dokumen daftar hadir yang ditanda tangani 73 orang nah tadi kan dijelaskan oleh teman-teman Bawaslu maupun KPU bahwa KPPSnya ini mengira seperti pilkada yang kemudian kolom paling akhir itu tanda tangan baiklah kalau begitu seringkali begini mas yang jadi anggota KPPS itu dari pemilu ke pemilu pilkada ke pilkada ya orangnya itu-itu aja yang bersedia dan walaupun dipintek berkali-kali mas mohon maaf ya di lapangan kadang-kadang paling-palingan sama dengan yang kemarin itu seringkali begitu sehingga ini kan antara faktor pengetahuan dan pengalaman seringkali mengandalkan pengalaman padahal mungkin formulirnya formatnya sudah berubah oke kami terima ini jadi catatan evaluasi nanti untuk pilkada ya pilkub dan pilkada kabupaten nanti kita tekankan lagi bahwa kalau bintek harus diikuti ketentuan yang terbaru jenis-jenis format yang terbaru termasuk formulir-formulir untuk C-Planu ini kan berubah semua dibanding 2019 yang kemudian digunakan untuk difoto dan segala macam ini untuk yang C-Planu jadi catatan penting ya teman-teman KPU teman-teman bawah selu ya bahwa pasukan kita di bawah ini di lapangan pengalaman penting tapi juga harus diiringi dengan pengetahuan karena kan kalau ada perubahan teknis-teknis kepemiluan formulir juga diikuti ijin berbeda pendapat pimpinan soal apa nih surat pernyataan kalau kami lihat di form yang tadi halaman pertama berbeda dengan halaman kedua berbeda juga dengan yang ketiga sama mas kalau yang di sini mas kemudian mas di surat pernyataan mas bentar mas kita tadi sama-sama menyaksikan ya di lembar 1, lembar 2, lembar 3 tanda tangan selamat menikmati